Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 6 mengabdi pada Lutai Kam. Lim Man Chiu, yang meninggalkan anak istri itu terus melakukan perjalanan. Ia telah melupakan anak istrinya Yang. Di Pulau Hang Huang Tu, juga melupakan wajangan-wajangan Tai Li Loceng, gurunya. Sejak Bulim Sam mau mati di tangan Tio Chie Hiong, hati Lim Man Chiu tergenjel sesuatu. Ternyata ia merasa dengki terhadap Tio Chie Hiong, yang disanjung-sanjung kaum rimba persilatan. Namun karena pada waktu itu Ia sangat mencintai Tio Hang Hoa, maka ikut ke Pulau Hang Huang Tu, sekaligus melangsungkan pernikahan di pulau tersebut. Akan tetapi, rasa dengkinya terhadap Tio Chie Hiong semakin menjadi, karena semua orang sangat menghormati Tio Chie Hiong. Padahal A sudah mempunyai seorang putri, namun dengkinya justru membangkitkan ambisinya, yakni harus menyamai Tio Chie Hiong. Karena itulah A mengambil keputusan harus meninggalkan anak istri, demi mengorbitkan namanya agar tenar dalam rimba persilatan. Lim Man Chiu melakukan perjalanan dari desa ke desa, dan kota ke kota, akhirnya tiba di kota, yang indah dan penuh dengan bangunan mewah. Menyaksikan keadaan itu, A sangat tertarik akan kemewahan dan kesenangan hidup. Ketika ia berjalan santai di pinggir jalan, tiba-tiba para penduduk ibu kota minggir semua. Ternyata muncul pasukan pengawal istana, dan tampak empat pengawal menggotong sebuah tandu mewah. Seketika para penduduk ibu kota memberi hormat ke arah tandu itu, tentunya membuat Lim Man Chiu terheran-heran. Namun A yakin, bahwa yang duduk di dalam tandu itu pasti pejabat tinggi. Timbulah suatu perasaan aneh dalam hatinya, yakni ingin rasanya duduk di dalam tandu mewah itu dan dihormati semua orang. Di saat bersamaan, mendadak muncul tiga orang berusaha mendekati tandu mewah itu. Sudah barang tentu mereka dihadang oleh para pengawal istana itu, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Kami adalah anggota Tiong Nge Pei, harus menumpas Taikam Jahat teriak ketiga orang itu sambil menyerang para pengawal istana. Ketiga orang itu memang berkepandayan tinggi. Terbukti para pengawal istana itu mulai kewalahan melawan mereka, bahkan sudah ada yang mati pula. Sementara Lim Man Chiu manggut-manggut sambil menyaksikan pertempuran itu, sekaigus membatin. Inilah kesempatanku untuk berkenalan dengan para pejabat tinggi itu, siapa tahu kelak aku juga akan menjadi pejabat tinggi seusai membatin, atar senyum sambil melesat ke arah ketiga orang itu. Sungguh berani kalian ingin membunuh pejabat kerajaan bentaknya. Siapa Anda tanya salah seorang dan mereka sambil mengerutkan kening. Kalian tidak perlu tahu aku siapa bentak Lim Man Chiu dingin, Anda harus tahu, kami adalah anggota Tiong Nyepe orang itu memberitahukan. Aku tidak peduli sahut Lim Man Chiu dan menambahkan sambil menghunus Tian Liong Kokiam, pedang pusaka naga kahyangan. Kalian bertiga harus mampus ketiga orang itu saling memandang, kemudian menyerang Lim Man Chiu serentak. Lim Man Chiu tertawa dingin. Ia menangkis sekaligus balas menyerang dengan pedang pusakanya. Sementara Gordin Tando mewah itu terbuka sedikit, dan tampak sepasang mata menyorot tajam ke arah Lim Man Chiu. Ak-a-a-ah, ak-a-ah, ak-a-ah, ak-a-ah terdengar suara jeritan. Ternyata ketiga orang itu telah roboh bermandi darah, dan nafas mereka pun putus seketika. Terima kasih, Hiap Su, pendekar ucap. Komandan, pengawal istana sambil memberi hormat. Sama-sama, sahut Lim Man Chiu dan balas memberi hormat. Hiap Su, Anda harus menemui majikan kami. Ujar Komandan pengawal istana sambil tersenyum. Terima kasih ucap Lim Man Chiu kemudian mengikutinya. Lu Kong Kong lapor Komandan pengawal istana sambil memberi hormat ke arah Ngu itu. Hiap Su ini tetap membantu kita membunuh tiga orang Tiong Nye Pei. Lim Man Chiu tersentak ketika mendengar Komandan pengawal istana memanggil Lu Kong Kong kepada orang yang di dalam tandu. Karena ia telah mengetahui Lu Taikam, yang sangat berkuasa itu, maka segeralah ia memberi hormat. Hamba memberi hormat kepada Lu Kong Kong. Hahaha terdengar suara tawa gelap di dalam tandu. Bagus, bagus. Engkau telah berjasa, maka engkau boleh ikut ke tempat tinggalku. Berangkat para pengawal istana langsung berjalan, dan Lim Man Chiu berjalan di sisi tandu dengan wajah berseri. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa akan bertemu Lu Taikam tersebut, dan timbul pula suatu harapan dalam hatinya. Mereka telah sampai di tempat tinggal Lu Taikam, yakni istana bagian barat. Tempat tinggal Lu Taikam itu sangat megah. Di halamannya tampak taman bunga yang indah, sehingga Lim Man Chiu terpesona begitu melihatnya. Lu Taikam melangkah turun dan tandu, kemudian menatap tajam ke arah Lim Man Chiu. Setelah itu, barulah ia melangkah memasuki istana seraya berkata, mari ikut aku. Ya, Lu Kong Kong, Lim Man Chiu memberi hormat kemudian mengikutinya, dan para pengawal langsung memberi hormat kepada mereka. Lu Taikam mengajak Lim Man Chiu ke sebuah ruangan yang sangat besar, kemudian setelah duduk barulah menyuruh Lim Man Chiu duduk. Terima kasih ucap Lim Man Chiu sambil duduk. Siapa namamu? Tanya Lu Taikam sambil menatapnya tajam. Nama hamba Lim Man Chiu, jawabnya memberi tahukan. Hamba sudah yatim biatu, kenapa engkau mau membantu para pengawal istana membunuh para anggota Tiong Nye Pei itu? Karena mereka berniat coba-coba membunuh Lu Kong Kong, maka hamba harus turun tangan membunuh mereka. Bagus, bagus. Hahaha Lu Taikam tertawa gelap. Hatimu cukup kejam, sungguh mengagumkan terima kasih atas pujian Lu Kong Kong ucap Lim Man Chiu sambil memberi hormat. Lim Man Chiu panggil Lu Kong Kong berwibawa. Ya, Lu Kong Kong, sahut Lim Man Chiu cepat. Tentunya engkau ingin hidup senang dan mewah, bukan Lu Taikam menatapnya dalam-dalam. Hamba berterima kasih sekali, apabila Lu Kong Kong bersedia mengatur itu untuk Bamba, hahaha Lu Taikam tertawa gelap. Jadi engkau ingin mengabdi kepadaku? Terus teranglah ya, Lu Kong Kong. MGMM Lu Taikam manggut-manggut. Kepandayanmu cukup tinggi, kebetulan aku memang membutuhkan seorang pemberantung. Terima kasih, Lu Kong Kong Lim Man Chiu girang bukan main. Engkau jangan bergirang dulu tandas Lu Taikam dan melanjutkan, sebab tidak gampang engkau menjadi pembantuku, kenapa kalau engkau mampu menyambut tiga jurus seranganku, barulah ku terima sebagai pembantu Lu Kong Kong, hamba bersedia menerima tiga jurus serangan Lu Kong Kong, hahaha Lu Taikam titik tertawa gelap. Berhati-hatilah ya, Lu Kong Kong, Lim Man Chiu mengangguk, lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan itu. Lu Taikam bangkit berdiri, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati Lim Man Chiu. Aku akan menyerangmu dengan pukulan, engkau boleh berkelit maupun menangkis, Lu Taikam memberitahukan. Apabila engkau sanggup menerima tiga jurus pukulanku, makaku terima engkau sebagai pembantu, ya, Lu Kong Kong, hati-hati Lu Taikam mengingatkannya. Sambil menyerang. Jurus pertama. Lim Man Chiu segera mengerahkan hutbun Pan Yok Sin Kang, sekaligus berkelit. Akan tetapi, Lu Taikam pun menyerangnya lagi. Kali ini Lim Man Chiu tidak sempat berkelit, maka terpaksa menangkis pukulan yang dilancarkan Lu Taikam. Da'ar? Terdengar suara benturan keras. Lu Taikam tetap berdiri di tempat, sedangkan Lim Man Chiu terhuyung huyeung ke belakang beberapa langkah. Bagus Lu Taikam tertawa. Lu Akangmu cukup dalam. Coba sambut jurus terakhir ini betapa terkejutnya Lim Man Chiu ketika menangkis pukulan Lu Taikam. Karena ia merasa dadanya sesak Kim Lu Taikam menyerangnya lagi, Lim Man Chiu segera mengerahkan hutbun Pan Yok Sin Kang hingga ke puncaknya, lalu menangkis dan terdengarlah suara benturan keras. Da'ar. Lu Taikam terhuyung huyung selangkah ke belakang, tapi sebaliknya Lim Man Chiu malah terpental beberapa depa, namun tidak mengalami luka dalam. Hahaha Lu Taikam tertawa gelap. Bagus, bagus. Ternyata engkau sanggup menerima tiga jurus pukulanku, maka ku terima engkau sebagai pembantu. Terima kasih. Lu Kong Kong ucap Lim Man Chiu dengan wajah berseri, tapi terkejut bukan main dalam hati, karena tidak menyangka kalau Lu Taikam berkepandaian begitu tinggi. Duduk ah ujar Lu Taikam setelah duduk di kursi kebesarannya. Terima kasih, Lu Kong Kong Lim Man Chiu segera duduk. Lu ekangmu cukup dalam, ujar Lu Taikam sambil menatapnya tajam. Tati engkau harus tahu bahwa aku cuma mengerahkan tujuh bagian lu ekangku, apabila ku kerahkan seluruhnya, engkau pasti sudah jadi mayat. Ya, Lim Man Chiu mengangguk. Engkau sebagai pembantuku, tentunya juga harus berkepandalan tinggi, ujar Lu Taikam sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mulai besok aku akan mengajarmu Ie Hoa Chiap Bok Sin Kang, Chiang Hoat dan Tiam Hoat. Setelah engkau menguasai ilmu tersebut, mungkin aku akan menganggukmu sebagai wakilku, terima kasih, Lu Kong Kong. Terima kasih, dapat dibayangkan, betapa girangnya Lim Man Chiu, karena memang ini yang diharapkannya tapi engkau harus ingat Lu Taikam menatapnya tajam. Apabila engkau berani berhianat, engkau pasti mati di tanganku Lu Kong Kong, ujar Lim Man Chiu cept. Hamba pasti setia kepada Lu Kong Kong, bagus Lu Taikam tertawa. Tahukah engkau, bahwa di dalam rimba perselatan terdapat Hiyati Hwe? Hamba pernah mendengar tentang itu, namun hamba tidak tahu siapa ketuanya, sahut Lim Man Chiu dengan jujur. Akulah ketua Hiyati Hwe, Lu Taikam memberitahukan, karena itu, engkau harus menjadi wakilku, terima kasih, Lu Kong Kong. Engkau juga harus ingat, tidak boleh berkeluyuran di dalam istana ini pesan Lu Taikam. Engkau boleh jalan-jalan di halaman ruangan ini dan kamarmu. Tetapi tidak boleh ke dalam, hamba pasti ingat akan pesan Lu Kong Kong, Lim Man Chiu berjanji. Bagus Lu Taikam tertawa gelak, kemudian bertepuk tangan tiga kali. Tak lama kemudian muncullah seorang Dayang yang cantik manis, lalu memberi hormat kepada Lu Taikam dan Lim Man Chiu, ada perintah apa? Lu Kong Kong tanya Dayang itu. Mulai sekarang, engkau dan para Dayang lainnya harus memanggil Lim Man Chiu, Cuan Muda, Lu Kong Kong memberitahukan. Ya, Lu Kong Kong, Dayang itu menangguk. Cuan Muda, terimalah hormatku ini, Lim Man Chiu tampak salah tingkah, hahaha Lu Taikam tertawa terbahak-bahak. Men Chiu, mulai sekarang engkau adalah Tuan Muda di sini. Maka engkau boleh bersenang-senang dengan Dayang, yang manapun ya, Lu Kong Kong, Lim Man Chiu mengangguk. Dweeji, antar Cuan Muda ini ke kamar, ujar Lu Taikam. Ya, Lu Kong Kong, Dayang yang dipanggil Dweeji itu mengangguk. Cuan Muda silakan ikut aku, Lu Kong Kong, hamba mohon diri ucap Lim Man Chiu lalu mengikuti Dayang itu menuju kamar. Lu Taikam memandang punggung Lim Man Chiu kemudian manggut-manggut sambil tersenyum, setelah itu, ia pun meninggalkan ruangan itu menuju dalam. Lu Taikam. Seorang gadis cantik manis sedang berlatih ilmu pukutan di halaman tengah. Anak gadis itu berusia seni satu antahunan, namun puku ion pukulannya yang dilancarkannya sungguh hebat, bahkan menimbulkan suara menderu-deru. Siapa anak gadis itu? Ternyata putri angkat Lu Taikam, yang bernama Lu Wisan ketika gadis kecil itu berusia tiga tahun, Lu Taikam membawanya ke istana ini. San San panggil Lu Taikam sambil mendekatinya. Ayah sahut Lu Wisan dan langsung mendekap di dada Lu Taikam. Ayah dari mana? Kok tadi tidak kelihatan sih tadi ayah pergi karena didia sedikit urusan, ayah, Lu Wisan menatapnya. Ayah pergi membunuh orang Yasan San Lu Taikam menggeleng-gelengkan kepala. Ayah bukan seorang pembunuh, bagaimana mungkin selalu membunuh orang ayah, ujar Lu Hiusan tidak baik membunuh orang, Tian, Tuhan, akan marah lo ha 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 Lu Taikam tertawa gelap sambil membesat tuainya. Ayah tidak sembarangan membunuh orang, yang ayah bunuh itu adalah para penjahat, oh Lu Wisan tersenyum. Ayah, ada apa tanya Lu Taikam lembut? Kenapa San San tidak boleh pergi jalan-jalan? San San merasa bosan sekali terus dianggi dalam istana, setiap hari cuma melatih ilmu silat, San San Lu Taikam tersenyum. Setelah engkau dewasa kelak, tentunya engkau boleh pergi jalan-jalan. Tapi sekarang engkau masih kecil, maka tidak boleh pergi kemana-mana. Ayah mengajarmu ilmu silat, agar engkau memiliki kepandaian tinggi, mungkin bisa membantu ayah kak. San San mau pergi berkelana, tidak mau terus dianggi dalam istana ini. San San sudah bosan. San San Lu Taikam membelainya. Setelah engkau dewasa, tentunya engkau boleh pergi berkelana. Tapi sekarang engkau harus giat benlatih, ya, ayah, Lu Wisan mengangguk. San San, engkau terus berlatih di sini, ayah mau pergi menghadap kaisar. Ujar Lu Taikam menambahkan, oh ya, kini ayah sudah punya seorang pembelantu, namanya Limen Chiu. Ayah wajah Lu Wisan tampak berseri San San boleh pergi menemuinya. Semuanya tunggu ayah kembali, ayah akan memperkenalkan kalian, sahut Lu Taikam lalu melangkah pergi, sedangkan Lu Wisan mulai berlatih lagi. Bu E. Ji, dayang yang cantik manis itu mengantar Limen Chiu ke sebuah kamar yang sangat indah dan mewah, tentunya menggirangkan Limen Chiu. Ia menengok ke sana kemari setelah memasuki kamar itu, kemudian duduk dengan cerah ceria. Bagaimana tanya Bu E. Ji sambil tersenium? Cuan muda suka kamar ini suka sekali, Limen Chiu mengangguk. Oh ya, Bu E. Ji menatapnya, mulai sekarang semua dayang yang ada di sini pasti mentaati perintah Cuan muda. Jadi Cuan muda mau makan dan minum apa, cukup memesan kepada kami saja, apabila Cuan muda mau mendengarkan musik dan menyaksikan tarian, beritahukan kepada ku terima kasih ucap Limen Chiu sambil tertawa gembira. Ia tidak menyangka nasibnya begitu beruntung, hidup senang dan mewah setelah bertemu Lu Taikam. Cuan muda Bu E. Ji memberitahukan dengan wajah kemerahduaan. Di istana barat ini terdapat puluhan dayang muda, yang cantik-cantik. Tadi Lu Kongkong sudah bilang, kalau Cuan muda menyukai yang mana, boleh bersenang-senang dengan dia. Artinya, bersenang-senang itu tanya Limen Chiu. Artinya, wajah Bu E. Ji bertambah merah. Masa Cuan muda tidak tahu, jangan berpura-pura. Ah, aku sungguh tidak tahu, sahut Limen Chui, jadi bukan berpura dua, arti bersenang dua itu. Ujar Bu E. Ji sambil menundukan kepala, Cuan muda menunjuk dayang yang mana, dia pasti akan menemani Cuan muda. Oh, Limen Chui manggut-manggut. Bukankah saat ini engkau sedang menemaniku Cuan muda, Bu E. Ji menatapnya sambil tertawa geli, kok tidak tahu maksudku sih apa maksudmu maksudku dayang-dayang di sini siap menemani Cuan muda tidur. Cuan muda sudah mengerti menemaniku tidur Limen Chui terbelalak. Ya, Bu E. Ji mengangguk. Jadi boleh-boleh berbuat itu pula tanya Limen Chui agak tergagap, maksudnya berhubungan intim dengan dayang manapun, karena tadi Lu Kong Kong telah berpesan begitu, maka titik boleh, sahut Bu E. Ji dengan malu-malu. Oh, Limen Chui manggut-manggut, namun ia sama sekali tidak bernafsu untuk itu, sebab ia hanya berambisi mengangkat tinggi namanya. Di saat bersamaan, muncul seorang dayang menatap Limen Chui sambil tersenyum manis dan memberitahukan. Lu Kong Kong memanggil Cuan muda ke ruang khusus, ruang khusus Limen Chui tercengang. Ruang tadi itu, Bu E. Ji memberitahukan. Mari kuantar Cuan muda ke sana, terima kasih ucap Limen Chui. Bu E. Ji mengantarnya ke ruang khusus itu, lalu meninggalkannya. Limen Chui melangkah ke dalam. Ia melihat Lu Kong Kong duduk di situ, dan di sisinya berdiri seorang gadis kecil. Ketika melihat gadis kecil itu, Limen Chui teringat pada putrinya, namun hanya sekilas. Hamba memberi hormat kepada Lu Kong Kong ucap Limen Chui sambil memberi hormat. Duduklah sahut Lu Taikam. Terima kasih Limen Chui duduk. Sementara gadis kecil itu terus memandangnya, kemudian tersenyum dua seraya bertanya kepada Lu Taikam. Ayah. Dia adalah Paman Li Engelu Taikam mengangguk dan memperkenalkan putri angkatnya, Men Chiu. Gadis kecil ini adalah putriku, Nona kecil. Terimalah hormat Paman Li Men Chiu memberi hormat kepada Lu Wisan Hai Hai. Gadis kecil itu tertawa, kenapa Paman Li memberi hormat pada San San. San San masih kecil loh Nona kecil adalah putri Lu Kong Kong. Sahut Li Men Chiu sambil tersenyum. Maka Paman harus memberi hormat kepada Nona kecil. Paman Li Lu Wisan tertawa kecil. Mulai sekarang, Paman tidak usah panggil San San Nona kecil, cukup panggil San San saja, itu, Limen Chiu memandang Lu Taikam. Itu kemauan putriku, turuti saja ujar Lu Taikam. Ya, Lu Kong Kong, Limen Chiu mengangguk. Baiklah, Lu Taikam bangkit berdiri. Aku mau ke kamar, engkau temani putriku ya, Lu Kong Kong, sahut Li Men Chiu sambil berdiri, dan setelah Lu Taikam meninggalkan ruang itu, barulah ia duduk kembali. Paman Li, Lu Wisan menatapnya. Ada apa? San San tanya Li. Men Chiu lembut. Berapa sih usia Paman? 30 lebih. Kalau begitu, Lu Wisan tersenyum. Paman Li pasti sudah punya anak istri. Ya, kan ya, anak laki-laki atau anak perempuan-anak perempuan. Berapa usianya? 9 tahun. Oh, Lu Wisan tersenyum. Sama dengan San San, dia pasti cantik, kan ya. Paman Li tinggal di mana? Di Pulau Hang Hwang Chiu. Pulau Hang Hwang Chiu Lu Wisan tampak berpikir. Tentu jauh sekali dan sini, memang jauh sekali, Li Men Chiu mengangguk dan menambahkan, pulau itu indah sekali, terdapat burung Fenix, yang langka, oh wajah Lu Wisan berseri. Kalau Paman sempat, bolehkah ajak San San ke sana? San San masih kecil, belum boleh berpergian jauh, setelah San San dewasa kelak, maukah Paman ajak San San ke pulau Hang Hwang Chiu itu? Itu adalah urusan kelak, tidak usah dibicarakan sekarang, sahut Li Men Chiu sambil tersenyum. Paman Li, mendadak Lu Wisan menatapnya dengan metel, tak berkedip. Isteni Paman masih hidup Li Men Chiu manggut-manggut. Kalau begitu, Lu Wisan mengerutkan kening. Kenapa Paman Tegah meninggalkan mereka? Aku ingin mencami nama di ibu kota, maka terpaksa harus meninggalkan mereka. Namun kelak, aku akan kembal jika pulau itu, Paman Li Lu Wisan menatapnya lagi, tidak rindu pada anak istri aku, pertanyaan itu sudah barang tentu membuat Li Men Chiu rindu kepada anak istrinya. Akan tetapi, itu pun hanya sekilas. San San yakin, putri Paman pasti rindu sekali kepada Paman, ujar Lu Wisan entahlah. Kelihatannya, Lu Wisan menatapnya dalam-dalam Paman berhati kejam, kenapa San San berkata, Begitu? Li Men Chiu mengerutkan kening. Karena, Paman cuma ingin cari nama, tapi Tegah meninggalkan anak istri. Bukankah itu kejam sekali? Jadi nama yang lebih penting daripada anak istri San San, air muka Li Men Chiu berubah, namun kemudian menghela nafas panjang. Engkau masih kecil, tidak tahu urusan orang, tentu tahu, sahut Lu Wisan membaca buku, orang yang paling lelaki yang tega meninggalkan anak yang tak punya perasaan, tak punya kasih sayang. Sebab San San sering kejam di dunia adalah istri. Itu adalah lelaki nurani dan tak punya. San San Li Men Chiu terbelalat. Ia tak menyangka anak sekecil itu dapat mencetuskan ucapan seperti itu. Engkau harus tahu, penirian orang tidak sama. Lagi pula setiap orang pasti mempunyai ambisi, begitu pula Paman, sungguh kasihan anak istri Paman ujar Lu Wisan sambil bangkit berdiri, kemudian menatapnya dingin seraya berkata, San San mau ke dalam, San San tidak mau mengobrol dengan Paman yang telah melupakan anak istri Lu Wisan meninggalkan ruang itu. Li Men Chiu termangu-mangu, akhirnya ia kembali ke kamarnya. Wee Ji, dayang yang cantik manis itu menyambutnya dengan senyum lembut, lalu menyuguhkan minuman dan berbagai macam hidangan lezat. Di ruang tengah markas Tiongye Pei, tampak Lu Suan Hi yang duduk dengan wajah serius. Di sisi kiri kanannya duduk Tan Ju Liang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem. Para anggota berdiri diam dengan kepala tertunduk, begitu pula tiga anggota yang berdiri di hadapan Yosuan Hi yang wajah mereka bertiga tampak berduka. Kenapa kalian tidak mencegah mereka bertiga itu tanya Yosuan Hi yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kami telah berusaha mencegah, tapi, mereka bertiga bilang itu adalah kesempatan untuk membunuh Lu Taikam, sahut salah seorang anggota dan menghela nafas panjang. Ternyata mereka melapor tentang kejadian ketiga teman yang dibunuh Li Men Chiu. Kalian tidak kenal siapa lelaki itu tanya Yosuan Hi yang dengan kening berkerut. Tidak kenal sama sekali. Kami hanya tahu lelaki itu masih muda berusia tiga puluhan, kepandainya tinggi sekali. Kalian memang ceroboh, Yosuan Hi yang menggesatu enggelengkan kepala. Aku telah berpesan, jangan coba-coba mencari Lu Taikam. Sebab kepandainya sangat tinggi sekali, aku pun tidak sanggup melawannya. Kami mengaku salah, mohon ketua menghukum kami. Sudahlah lain kali kalian harus hati-hati. Kali ini aku memaafkan kesalahan kalian. Ingat jangan mati sia-sia sahut Yosuan Hi yang ketua. Ucap mereka. Bertiga. Sambil terima kasih, memberi hormat. Kalian bertiga boleh kembali ke tempat. Terima kasih, ketua mereka bertiga memberi hormat lalu kembali ke tempat masing-masing ketua. Tanya Tan Juliang. Betulkah ketua tidak sanggup melawan Lu Taikam? Betul? Yosuan Hi yang mengangguk. Ketua, tanya Lin Chin An. Kira-kira siapa yang dapat melawannya? Hanya ada dua orang yang dapat melawannya. Jawab Yosuan Hi yang memberitahukan. Yaitu Tio Chiehiong dan Tai Li Loceng. Tio Chiehiong Lin Chin An agak terbelalak. Bukankah dia Pek Isin Hap yang sangat kesohor itu benar? Memang dia, tapi dia tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan lagi, melainkan hidup tenang dan bahagia di pulau Hang Hwang Chu bersama anak istrinya, lalu bagaimana dengan Tai Li Loceng? Tanya Tan Juliang. Padri tua itu pun tidak mau lagi mencampuri urusan persilatan, sahut Yosuan Hi yang. Begitu pula guruku, bagaimana kepandayan gurumu dibandingkan dengan Lu Taikam? Tanya Lin Chin An mendadak. Mungkin, pikir Yosuan Hi yang sejenak. Mungkin, setanding, karena guruku memiliki Kiyu Yang Sin Kang, kalau Tio Chiehiong melawan Lu Taikam? Tanya Tan Juliang. Tio Chiehiong pasti menang, sahut Yosuan Hi yang. Sebab kepandayannya sulit diukur berapa tinggi. Terus terang, Cip Lol Tiam Hoat adalah ilmu pedang ciptaannya, oh Tan Juliang terbelalak. Berarti dia telah menjadi maha guru, padahal dia masih muda, dia mempunyai anak tanya Lin Chin An. Cuma mempunyai anak satu, namanya Tio Bun Yang, Yosuan Hi yang memberitahukan dengan nada kagum. Anak itu sungguh cerdas, bahkan melebih ayahnya, oh Lin Chin An menatap Yosuan Hi yang. Alangkah baiknya dia bersedia membantu kita kelak aku pun telah berpikir begitu, ujar Yosuan Hi yang. Mudah-mudahan dia bersedia membantu kita kelak tapi kapan dia akan berkecimpung dalam rimba perselatan tanya Lin Chin An seakan bergumam. Masih lama, sebab kini usianya baru sepuluh tahun, Yosuan Hi yang tersenyum. Sepuluh tahun lagi, aku yakin kepandayanya boleh dikatakan tiada tanding kalau begitu, ujar Tan Juliang. Dia pasti dapat mengalahkan Lutai Kam, aku yakin itu, Yosuan Hi yang manggut-manggut. Oh ya, pamantan harus memberi pesan kepada para anggota, pesan apa apabila mereka tidak sanggup melawan pihak Kihia-pihak WE, harus berusaha meloloskan diri. Tapi jangan mati sia-sia, ketua Tan Juliang menggeleng-gelengkan kepala apabila mereka tidak sanggup melawan tentunya, sulit pula untuk meloloskan diri itu. Yosuan Hi yang mengerutkan kening kemudian, mendadak teringat sesuatu yang membuat wajahnya berseri. Aku akan mengajar pamantan, pamantan dan saudara cu ilmu Kiyo Kiyong Santian P.O., ilmu apa itu tanya Tan Juliang. Itu ilmu langkah kilat, jawab Yosuan Hi yang memberitahukan. Tio Chie Hiong menurunkan ilmu tersebut kepadaku, dan mulai besok akan kuajarkan kepada kalian terima kasih, ketua ucap mereka bertiga serentak. Setelah kalian menguasai Kiyo Kiyong Santian P.O., kalian pun harus mengajarkan kepada para anggota kita, pesan Yosuan Hi yang menambahkan, itu merupakan ilmu untuk meloloskan diri, ya, ketua mereka bertiga mengangguk Ohya Yosuan Hi yang menatap Tan Juliang Seraya berkata, Apabila ada kaum pesilat yang ingin bergabung jadi anggota kita, pamantan harus menyeleksi dengan cermat, jangan semelarangan menenima mereka, ya, ketua Tan Juliang mengangguk. Mulai besok aku akan mengajar kalian Kiyo Kiyong Santian P.O., bahkan juga akan mengajar kalian ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat, ujar Yosuan Hi yang memberitahukan. Setelah itu, kalian pun harus mengajarkan kepada para anggota kita, ya, ketua, sahut mereka bertiga dengan wajah berseri. Terima kasih atas kebayajaksanaan ketua tidak usah mengucapkan terima kasih, sahut Yosuan Hi yang sambil tersenyum lembut. Kita semua harus bersatu demi Tiong Nye Pei. Terima kasih atas kebayajaksanaan ketua.